Perjalanan saya dalam pelayanan dari gereja ke gereja, saya menemukan problem yang sangat komplik, problem yang sangat besar sekali, problem yang sangat luar biasa. Banyak orang mungkin berpikir yang saya maksudkan itu problem yang dialami oleh gereja-gereja adalah keuangan, masalah tidak dikasih izin mendirikan gedung. Maatnya orang-orang yang tidak punya uang cukup banyak, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya kedudukan, yang sudah dipikirkan orang sebelum saya ngomong itu salah, itu tidak benar. Bukan itu problem yang terbesar, yang saya temukan di beberapa gereja setiap kali saya keluar kota, yang saya temukan adalah problem terbesar adalah terjadinya kekeringan. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Kita baca Lial-lial kita Haleluya Oke, sudah? 3, 2, 1 Haleluya Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Sekali lagi Tidak ada yang mustahil Bagi orang percaya Kita balik Segalanya mustahil Bagi yang tidak percaya Segalanya mustahil bagi yang Tidak percaya Bagi yang percaya Tidak ada yang mustahil Haleluya Silahkan duduk Iya Perjalanan saya dalam pelayanan Dari gereja ke gereja Saya menemukan Problem Yang sangat Komplik Problem yang sangat Besar sekali Problem yang sangat Luar biasa Banyak orang mungkin Berpikir yang saya Maksudkan itu Problem yang Yang dialami oleh Gereja-gereja Adalah Keuangan Mungkin juga Ada yang sekarang Mulai Menapsirkan Atau Memperkirakan Saya mau ngomong Problem yang terbesar Itu adalah Masalah Tidak dikasih izin Mendirikan gedung Mungkin juga Ada sekarang Yang sudah mulai berpikir Dalam pikirannya Mungkin Maksud Pak Lubis Problem yang terbesar ini Di gereja-gereja Karena Jemaatnya Orang-orang yang Tidak punya Uang cukup banyak Orang-orang yang Kelas bawah Secara ekonomi Yang tidak punya Jabatan Yang tidak punya Kedudukan Mungkin Yang dimaksudkan Pak Lubis ini nanti Oh Persoalan yang Terbesar itu Di gereja-gereja Adalah Karena Jemaat-jemaat Banyak yang Tidak punya Pendidikan tinggi Saudara Semua Apa Yang sudah Dipikirkan orang Sebelum saya ngomong Itu salah Itu tidak benar Bukan itu Problem yang terbesar Yang saya temukan Di beberapa Gereja Setiap kali Saya keluar kota Yang saya temukan Adalah Problem terbesar Adalah Terjadinya Kekeringan Dalam testa Anadomba Allah Jadi Ketika Memuji Menyembah Mereka Tidak lagi Bisa merasakan Kehadiran Tuhan Itulah Problem Yang terbesar Karena Sekalipun Mungkin Kita tidak punya Uang yang cukup Kita tidak punya Rumah yang bagus Kita tidak punya Pendidikan yang tinggi Bahkan Mungkin Kita Tidak punya Pergaulan Yang luas Tapi Kalau kita Setiap laku Setiap saat Mengalami Kehadiran Tuhan Saya percaya Tidak ada Yang mustahil Bagi Orang Percaya Haleluya Haleluya Jadi Kehadiran Tuhan itu Sangat penting Di dalam Kehidupan kita Pribadi Lepas pribadi Tentu Kehadiran Tuhan itu Bisa Dirasakan Waktu kita Waktu kita Memuji Sementara Hati mereka Tidak merasakan Hadirat Tuhan Bagaimana Mungkin Itu bisa Mereka Lakukan Kalau itu Mereka Lakukan Berarti Mereka Melakukan Itu hanya Karena Di bibir Saja Itu Karena Roh Agamai Yang Menggerakkan Dia Untuk Mengucapkan Itu Karena Agama Mengajarkan Untuk Orang Percaya Kepada Tuhan Tetapi Agama Tidak Bisa Membuat Orang Percaya Kepada Tuhan Agama Mengajarkan Supaya Orang Percaya Kepada Tuhan Tapi Agama Tidak Bisa Membuat Orang Percaya Kepada Tuhan Yang Bisa Membuat Orang Percaya Kepada Tuhan Kalau Tuhan Itu Hadir Di Dalam Orang Tersebut Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Oleh Sebab Itu Kehadiran Tuhan Itu Sangat Penting Di Dalam Kehidupan Kita Karena Tanpa Kehadiran Tuhan Hidup Kita Ini Pasti Stress Hidup Kita Ini Pasti Pusing Hidup Kita Ini Pasti Lung Hidup Kita Ini Hidup Kita Ini Nggak Punya Tujuan Hidup Kita Ini Ngawur Karena Kehadiran Tuhan Yang Membuat Kita Bisa Kuat Karena Kehadiran Tuhan Yang Membuat Kita Bisa Menikmati Hidup Hidup Ini Haleluya Oleh Karena Itu Gereja Harus Berubah Gereja Ini Harus Bertobat Jangan Lagi Mereka Fokus Kepada Yang Tidak Seharusnya Dipokuskan Mereka Tidak Lagi Tertuju Kepada Yang Seharusnya Dituju Mereka Hanya Berpikir Wah Gereja Sekarang Lagi Ditindas Gereja Sekarang Lagi Ditekan Alasannya Karena Tidak Boleh Membangun Gedung Yes Betul Itu Bentuk Tekanan Fisik Tapi Sikis Roh Seseorang Tidak Bisa Ditekan Oleh Apapun Oleh Siap Itu Sebabnya Saya Bilang Sama Daniel Tadi Ya Mainkan Itu Apa Yang Kita Lakukan Di Celegon Itu Saya Katakan Sama Dia Kenapa Karena Sudaraku Yang Saya Kasih Gereja Akan Merasa Nyaman Gereja Akan Merasa Tenang Ketika Gereja Tidak Ditekan Oleh Dari Pihak Manapun Tetapi Jangan Salah Kenyamanan Dan Ketenangan Itu Bukan Berarti Kebahagiaan Karena Banyak Orang Tenang Orang Nyaman Tapi Mereka Bukan Orang Yang Berbahagia Psikopat Psikopat Itu adalah Orang Yang Paling Tenang Hidupnya Dia Sudah Membunuh Lima Orang Dia Masih Tenang Saja Di Pengadilan Dia Berapa Yang Kau Bunuh Lima Itu Psikopat Anda Bukan Psikopat Tuhan Tidak Suruh Anda Hidup Tenang Tuhan Juga Tidak Takdirkan Anda Untuk Hidup Nyaman Tapi Tuhan Takdirkan Anda Untuk Hidup Berbahagia Haleluya Jadi Kebahagiaan Itu Ada Di Dalam Kita Karena Allah Adalah Sumber Bahagia Allah Raja Bahagia Bahagia Bukan Datang Dari Luar Bahagia Itu Ada Di Dalam Kita Itu Sebabnya Ketika Saya Pelayanan Di Sidik Di Kalimantan Barat Pedalaman Saya Merasa Bahagia Walaupun Tidur Ditikar Tidak Pakai Kasur Tapi Pas Paginya Bangun Saya Bahagia Dan Waktu Saya Pulang Menuju Ke Kabupaten Landak Saya Bahagia Sekali Kenapa Karena Saya Menikmati Tuhan Di Tempat Kesengsaraan Karena Tidak Selalu Di Tempat Yang Sepertinya Wow Disitu Kita Bisa Menikmati Tuhan Kadang Kadang Di Tempat Yang Sengsara Kita Bisa Menikmati Tuhan Berikan Sorak Sorak Haleluya Kadang Kadang Suami Isti Kalau Terus Menerus Terlalu Akur Sudara Bisa Bisa Mereka Mendapat Satu Ketenangan Yang Semuh Sehingga Mereka Bercanda Pergi Kemal Pergi Kesana Mereka Lupa Untuk Pagi Pagi Bangun Berdoa Bersama Sama Tapi Ketika Ada Problem Barulah Istrinya Berkata Pak Doalah Kita Haleluya Si Suami Pun Yang Gagak Perkasa Tadi Yang Seperti Rimbo Ya Wah Dia bilang Aku gak Kuat Lagi Mari Kita Doa Oleh Karena Itu Tidak Semua Kesengsaraan Tidak Semua Persoalan Tidak Semua Masalah Itu Membuat Kita Resah Gelisah Cemas Banyak Hal-hal Yang Sebenarnya Masalah Masalah Itu Justru Membuat Kita Makin Kuat Haleluya Haleluya Oleh sebab itu Saudara Bapak Ibu Sekalian Tuhan Mau Menyingkatkan Kebenaran Ini Kepada Kita Persoalannya Bukanlah Uang Persoalannya Bukanlah Karena Kita Tidak Berpendidikan Persoalannya Bukan Karena Kita Tidak Punya Pergaulan Luas Persoalannya Karena Terjadi Satu Kekeringan Di Dalam Roh Kita Sehingga Kita Merasa Punya Agama Tapi Kita Tidak Bisa Merasa Bahwa Tuhan Ada Di Dalam Kita Hal 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 Suara-suara Ibu Tuhan Sedara Bapak Ibu Sekalian Tuhan Mengasihi Kita Semua Dia Mau Tinggal Di Dalam Kita Waktu Kamis Malam Kami Merasakan Tuhan Yang Luar Biasa Ketika Kami Memuji Menyembah Di Tempat Ini Tapi Banyak Yang Lain Kami Tidak Tahu Mereka Kemana Apakah Mereka Juga Merasakan Urapan Yang Sama Walaupun Di Tempat Yang Berbeda Tapi Saya Dan Beberapa Orang Yang Hadir Pada Waktu Itu Kami Semua Merasakan Sukacita Luar Biasa Walaupun Jam 10 Lewat Berapa Menit Sudah Selesai Tapi Bubarnya Semuanya Jam 11 Lewat Saya Yakin Ketika Orang Sudah Mulai Betah Duduk Di Gereja Karena Dia Merasakan Tuhan Tapi Kalau Orang Sudah Enggak Betah Duduk Di Gereja Saya Yakin Betul Karena Dia Ingin Mencari Di Dudukan Lain Disitu Dia Akan Tenang Oleh Karena Itu Sudara Dudukan Berpengaruh Hal 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 Tuhan Sedang Mempersiapkan Umatnya Supaya Umatnya Menjadi Menjadi Umat Yang Kuat Tuhan Sedang Mempersiapkan Anak Anaknya Supaya Menjadi Orang Orang Yang Teguh Yang Tegar Yang Tidak Gampang Diombang Ambingkan Hanya Karena Persoalan Masalah Masalah Karena Tuhan Itu Lebih Besar Dari Masalah Kita Tuhan Itu Lebih Besar Dari Persoalan Kita Tuhan Itu Lebih Besar Dari Segala Ekonomi Yang Ada Tuhan Itu Lebih Besar Dari Segala Penyakit Penyakit Yang Ada Berikan Sorak Sorak Haleluya Haleluya Jadi Persoalan Yang Global Persoalan Yang Terbesar Di Dalam Gereja Ketika Gereja Tidak Lagi Bisa Menghadirkan Tuhan Mereka Memuji Menyembah Tetapi Mereka Tidak Bisa Lagi Menikmati Tuhan Oleh Karena Itu Mari Kita Semua Yang Ada Di Tempat Ini Mintalah Kepada Tuhan Supaya Kita Diberikan Hati Yang Haus Yang Lapar Akan Dia Karena Hanya Orang Yang Haus Akan Tuhan Hanya Orang Yang Lapar Akan Tuhan Yang Bisa Menikmati Tuhan Walaupun Mungkin Makanan Itu Kurang Enak Tapi Ketika Engkau Lapar Itu Makanan Jadi Enak Sekali Saya Pernah Lapar Sekali Gak Ada Laupauk Saya hanya Makan Nasi Putih Pakai Garam Pakai Cabai Bulat Rasanya Enak Sekali Luar Biasa Tapi Sekali Waktu Saya Diajak Ke Restoran Mungkin Ada 20 Jenis Makanan Disana Ada Kepiting Ada Udang Dan Yang Lain Lainnya Tapi Saya Merasakan Biasa Biasa Saja Karena Memang Waktu Saya Diajak Makan Saya Belum Lapar Saya Belum Lapar Tapi Dia bilang Ayo Pak Kita Sudah Diajak Kebetulan Diajak Di Restoran Yang Paling Terbaik Disana Karena Jokowi Kalau Kekalbar Dia Makan Disitu Artinya Itu Restoran Yang Terbaik Makanya Gambar Jokowi Dipampangkan Semua Disitu Karena Setiap Jokowi Kekalbar Makannya Disitu Ya Siapa Tau Jokowi Dengar Ini Berarti Kita Sama Pernah Makan Di rumah Makan Itu Haleluya Haleluya Saya Hanya Muter Muter Saja Saya Puter Lagi Kurang Mantap Saya Puter Lagi Karena Kita Sistem Puter Haleluya Iya Jadi Diputer Baru Datang Ketempat Kita Kita Mau Pingin Yang Ono Puter Saja Kadang-kadang Dia masih Mau Ngambil Itu Udah Puter Itu Kalau Orang Haus Kalau Orang Lagi Lapar Begitu Kita Kalau Lihat Orang Lapar Bisa Gampang Ngertinya Kita Tahu Dia Lapar Atau Nggak Ajak Makan Di Meja Puter Kita 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 Bisa Tahu Nanti Si A Masih Mau Ngambil Si B Udah Muter Haleluya 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 Disitu Juga Kelihatan Yang Rakus Sudara Justru Tuhan Senang Kalau Kau Rakus Raksakan Tuhan Kau Rakus Akan Tuhan Kau Kalau Melihat Tuhan Bukan Sekedar Gini Paham Maksud Ilustrasi Jangan Yes Yes Beraham Betul Kau Bukan Lagi Haus Ini Dapat Ilham Baru Menurut Saya Karena Di Alkitab Haus Tapi Rakus Mana Tuhan Asal Sudah Dengar Tuhan Aku Pinginnya Langsung Kita Gemes Banget Haleluya 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 Kekeringan Ini Yang Membuat Orang Orang Malas Datang Lagi Ketuhan Kekeringan Ini Juga Yang Membuat Sebagian Orang Jadi Mualap Dan Mereka Mengatakan Bahwa Tuhan Kristen Tiga Dia Mualap Karena Dia Tidak Mengalami Tuhan Kalau Kita Menikmati Mengalami Tuhan Sekali Mungkin Ada Orang Bilang Tuhan Kita 20 Kita No Problem Orang Kita Nikmati Kok Betul Gak Paham Gak Maksud Saya Tapi Sebenarnya Tuhan Kita Esa Maksud Saya Apapun Orang Katakan Tentang Kekristenan Jika Kita Mengalami Tuhan Menikmati Tuhan Kita Gak Akan Pernah Merasakan Itu Menyakitkan Kita Karena Kita Merasakan Tapi Walaupun Kita Disanjung Sanjung Agama Kita Dikatakan Agama Yang Terbaik Namun Kita Tidak Bisa Menikmati Mengalami Tuhan Kita Termasuk Orang Orang Yang Rugi Karena Kita Disanjung Tapi Sesungguhnya Kita Tidak Menikmati Justru Yang Menyanjung Itu Yang Menikmati Tuhan Haleluya Sekarang Saya Kasih Contoh Ibu Ini Cantik Tuh Saya Sanjung Dia Haleluya Dia Tidak Merasakan Apa-apa Justru Yang Merasakan Saya Kenapa Karena Saya Menikmati Haleluya Karena Dia Tidak Bisa Merasakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dalam Dirinya Itu Sebabnya Seorang Ratu Inggris Pernah Bunuh Diri Dia Orang Cantik Dia Orang Terkenal Dia Orang Hebat Dunia Mengakuinya Tapi Kenapa Dia Bunuh Diri Karena Saya Yakin Betul Pada Waktu Itu Dia Kekeringan Dia Tidak Menikmati Tuhan Dia Tidak Mengalami Tuhan Ketika Engkau Menikmati Mengalami Tuhan Walaupun Engkau Hanya Tukang Cuci Baju Engkau Tukang Setrika Mungkin Engkau Hanya Sebagai Pembantu Rumah Tangga Mungkin Hanya Tukang Gojek Tetapi Kalau Kau Menikmati Tuhan Kau Tidak Akan Minder Kau Tidak Akan Pernah Merasa Kecil Kau Selalu Merasa Bangga Karena Kau Punya Tuhan Haleluya Itu Sebabnya Saya Selalu Bangga Karena Saya Merasakan Tuhan Itu Nyata Dalam Hidup Saya Jika Anda Bisa Merasakan Tuhan Itu Ada Dalam Hidup Anda Anda Pasti Selalu Bangga Anda Menjadi Anak Tuhan Saudara Bangga Menjadi Pengikut Kristus Saudara Sangat Bahagia Ketika Orang Berkata Kristen Itu Jelek Tetapi Kau Bisa Menikmati Kristen Itu Indah Bagaimana Mungkin Kau Bisa Terpengaruh Dan Marah Marah Kalau Kau Bisa Menikmati Keindahan Tuhan Kalaupun Kau Meluruskan Tapi Kau Tidak Tersakiti Karena Kau Bisa Menikmati Tuhan Itu Nyata Haleluya Haleluya Persoalan Ini Saudara Ini Adalah Penyakit Akut Ini Adalah Persoalan Yang Paling Sulit Untuk Diselesaikan Oleh Gembala 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 Dia Hanya Bisa Menyampaikan Tetapi Keputusan Saudaralah Yang Akan Menyelesaikan Berikan Sorak Sorak Haleluya Ketika Anda Tidak Mengambil Keputusan Itu Pun Adalah Keputusan Ketika Anda Berkata Aku Tidak Mengambil Keputusan Untuk Ikut Tuhan Itulah Keputusan mu Keputusan Tidak Mau Ikut Tuhan Karena Itu Saudara Hari Ini Jangan Lagi Fokusmu Ke Masalah Fokusmu Jangan Lagi Kepada Uang Fokusmu Jangan Lagi Ke Harta Fokusmu Kepada Tuhan Supaya Kok Bisa Menikmati Dia Kalau Kok Sudah Menikmati Dia Apapun Yang Ada Di Sekelilingmu Itu Kau Lihat Indah Semua Apapun Yang Ada Di Sekelilingmu Itu Kau Lihat Semua Mendatangkan Kebaikan Mendatangkan Kebahagiaan Bukan Karena Di Sekelilingmu Itu Baik Tetapi Karena Hatimu Baik Semua Jadi Baik Berikan Zorak Soleh Wad Kalau Kita Bilang Orang Itu Jahat Dan Kita Merasa Dijahati Itu Kita Juga Orang Jahat Itu Kita Orang Jahat Kejahatan Semua Yang Ada Itu Tidak Akan Bisa Merubah Hati Orang Yang Baik Karena Hati Orang Yang Baik Dia Akan Tetap Baik Walaupun Ditinggal Di Tempat Orang Orang Jahat Hati Yang Jahat Akan Tetap Jahat Walaupun Tinggal Di Tempat Orang Orang Yang Baik Sekalipun Ada Ayatnya Pergaulan Yang buruk Merusak Kebiasaan Yang Baik Tapi Kalau Tidak Mengambil Keputusan Maka Tidak Akan Terjadi Ayat Itu Karena Keputusan Kita Itu Sangat Penting Itu Sebabnya Persoalan Ini Sangat Besar Itulah Yang Sedang Diselesaikan Yohanes Pasal 7 37 Kenapa Ini Apanya Ya Iya Burem Sepertinya Karena Layar Belakang Itu Tidak Dibuat Yang Warna Berbeda Mungkin Oke Kita Baca Apa Istilahnya Kalau Layar Belakang Itu Dibuat Warna Agak Merah Mungkin Jadi Background Oke Oke Haleluya Kita Haleluya Terus Haleluya Sudara Ini Persoalan Pada Waktu Itu Yesus Melihat Murid-muridnya Dan melihat Orang-orang Yang sudah Mulai Percaya Satu persatu Datang Kepada Tuhan Tuhan Melihat Mereka Datang Kepada Tuhan Hanya Pingin Roti Hanya Pingin Roti Hanya Pingin Makanan Hanya Pingin Berkat Berkat Jasmani Tapi Tuhan Tahu Hati Mereka Kering Hati Mereka Itu Gersang Hati Mereka Itu Tidak Bisa Menikmati Bahkan Yesus Sempat Berkata Kau sudah Melihat Lima ketol Roti Dua ekor Ikan Ku Pecah Pecah Dan Ku Bagi Lima Libu Orang Masih Sisa 12 Pakul Namun Kau Masih Tetap Tidak Percaya Makanya Tuhan Tuhan Barang Barang Siapa Yang Haus Datang Kepadaku Haleluya Ya Loh Kembali Ayat 37 Ya Dan pada Hari Terakhir Yaitu Pada Puncak Perayaan Itu Yesus Berdiri Dan Berseru Barang Siapa Haus Baik Ya Ya Datang Kepadaku Saudara Saya Tidak Mau Terlalu Kontekstual Atau Expository Ya Saya Mau Biar Sederhana Saja Kalau Dikatakan Pada Puncak Perayaan Itu Berarti Ada Sebuah Kegiatan Besar Haleluya Karena Disitu Perayaan Puncak Perayaan Itu Entah Itu Pasca Entah Itu Hari Raya Apa Tetapi Saudara Intinya Disini Alkitab Katakan Pada Puncak Perayaan Itu Dalam Perayaan Itu Tidak Mungkin Hanya Dua Tiga Orang Haleluya Dengar Dengar Dalam Perayaan Itu Tidak Mungkin Hanya Sedikit Orang Dalam Perayaan Itu Pasti Jumlahnya Banyak Perayaan 17 Agustus Perayaan Apalagi Hari Sumpah Memudah Perayaan Idul Pitri Perayaan Natal Perayaan Pasca Pasti Jumlah Orang Banyak Yesus Bila Dia Berdiri Dan Bersuruh Barang Siapa Haus Baiklah Ia Datang Kepadaku Dan Minum Mungkinkah Air Minum Yang Seperti Ini Tidak Kalau Air Minum Yang Seperti Ini Yesus Harus Telepon Pemadam Kebakaran Supaya Cukup Buka Mulut Pak Manurung Ibu Manurung Buka Mulut Buka Haleluya Tapi Disitu Tuhan Melihat Hati Mereka Kering Hati Mereka Tidak Lagi Bisa Menikmati Tuhan Roh Allah Itu Tinggal Di Luar Mereka Sehingga Mereka Tidak Bisa Lagi Merasakan Suka Cita Ilahi Dan Sejahtera Allah Yang Allah Siapkan Bagi Mereka Ini Persoalan Bagi Tuhan Dan Inilah Persoalan Gereja Sekarang Haleluya 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 Saya Pernah Lihat Seseorang Ya Dia Lagi Nyuci Tapi Saya Lihatnya Tidak Jarak Satu Meter Artinya Saya Tidak Lihat Langsung Tapi Saya Dengar Suaranya Dia Lagi Nyuci Sambil Nyanyi Tapi Ada Juga Pernah Saya Lihat Orang Nyuci Tapi Sanggir Banyak Amat Ini Banyak Amat Kira Kira Menurut Sudara Mana Yang Lebih Bisa Cepat Menyelesaikan Cucian Ini Yang Sambil Nyanyi Atau Yang Sambil Marah Marah Yang Sambil Nyanyi Dan Nanti Selesainya Mana Yang Paling Capek Yang Sambil Marah Marah Walaupun Dia Selesai Nyuci Atau Sama Yang Nyanyi Tadi Yang Lebih Capek Mana Yang Marah Marah Ini Dia Marah Marah Karena Pakaian Suaminya Jorok Banget Haleluya Kok Kok Suaminya Dia Tidak 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 Wajar Kena Oli Haleluya Dia Marah Marah Tapi Ada Orang Yang Dia Menyuci Menyanyi Yesus Ajaib Tuhanku Ajaib Kasihnya Ajaib Bagiku Dan Sesuatu Sebagainya Haleluya Sudara Tuhan Persiapkan Umatnya Supaya Umatnya Itu Bisa Menceritakan Tentang Dia Bagaimana Mungkin Kita Bisa Menceritakan Tentang Tuhan Sementara Kita Tidak Bisa Menikmati Tuhan Bagaimana Mungkin Kita Bisa Bilang Gula Itu Manis Sementara Yang Kita Makan Terus Air Dari Garam Garam Yang Kita Makan Bagaimana Kita Bilang Gula Itu Manis Kau Pikir Itu Gula Kau Bilang Asin Padahal Itu Garam Ketika Kau Tidak Menikmati Kebahagiaan Ketahuilah Itu Yang Datang Di Hatimu Bukan Tuhan Siap Sedia Dan Hancurkan Dia Kau Ditetapkan Untuk Menang Lebih Daripada Pemenang Berikan Sorak Sorak Kau Harus Tahu Strategi Iblis Kenapa Hatiku Begini Kenapa Pikiranku Begini Kenapa Aku Tidak Tenang Padahal Aku Pernah Dengar Suara Tuhan Aku Harus Di Metanoia Metanoia Ini Di Gemas Metanoia Tapi Kenapa Kok 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 Tenang Hatiku Ada Apa Kok 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 Tenang Pikiranku Kau Mulai Tahu Bahwa Itu Bukan Datang Dari Tuhan Haleluya Nggak Itu Surat Dari Catatan Sipil Kan Salah Satunya Tujuannya Untuk Itu Terjadinya Perceraian Maka Itulah Untuk Bisa Tuntut Menuntut Artagon Karena Saya Tidak Terlintas Disitu Saya Hanya Fokus Pelayanan Eh Karena Ada Teman Yang Telepon Kita Disuruh Ke Singapura Kita Mau Keluar Negeri Singkat Ceritanya Karena Kita Mau Keluar Negeri Ternyata Untuk Urus Paspor Harus Ada Surat Nikah Harus Ada Catatan Sipil Barulah Saya Urus Artinya Jangan Fokus Kepada Semuanya Itu Fokus Kepada Tuhan Makanya Saya Bilang Sama Ibu Jega Setiap Doa Pagi Dia KTP Mulu Didoain Dia Haleluya Apakah KTP Bisa Tolong Kita Lagi KTP Mau Buat Apa Disini Sarpol PP Teman Saya Tenang Aja Asal Ditangkep Telepon Saya Saya Suruh Keluarkan Komandannya Kenal Saya Keluar Keluar Lagi Untuk Apa Sampai Bigi Itu Pusingnya Hanya Mikirin KTP Bukan Mau Masuk ASN Bukan Masuk PNS Bukan Mau Kerja Di Pabrik Bukan Bukan Mau Kerja Di Perusahaan Santai Saja Fokus Saja Ke Tuhan Fokus Saja Ke Panggilan Tuhan Sudah Siapkan Semua Dan Bahkan Ya Jikapun Kita Tidak Punya Itu Semua Kalau Tuhan Berkehendak Supaya Kita Mengalami Hal Hal Yang Besar Semuanya Bisa Terjadi Haleluya Haleluya Semuanya Bisa Terjadi Sekarang Buktinya Saja Penerbangan Penerbangan Sudah Tidak Perlui Lagi Kami Sudah Terbang Waktu Kemarin Tidak Ditanya Tanya Lagi Berarti Seandainya Dulu Kita Tidak Vaksin Bisa Terbang Juga Artinya Semua Nanti Apapun Yang Kita Alami Asal Kita Terus Setiap Fokus Ketuhan Menikmati Tuhan Pasti Ada Jalan Keluar Itu Maksud Saya Berikan Suara Suara Haleluya Haleluya Itu Sebabnya Kalau Kita Baca Di Dalam Yohanes 6 Apa Kata Tuhan Yesus Yohanes 6 Haleluya Kita Baca Di Yohanes 6 Ayat Yang Ke Yohanes 6 Haleluya Ya Ayat Ke 48 Yohanes 6 Ayat 48 Kita Baca Sudah Sudah 3 2 1 Kenapa Tuhan Bilang Akulah Roti Hidup Sudara Haleluya Terus Selanjutnya Dia berkata Selanjutnya Roti Yang kamu makan Itu Yang turun Dari sorga Yang namanya Mana itu Yang nenek Moyangmu bilang Itu Mujijat Roti Itu Kok makan Disini Besok Keluar Di jamban Inilah Roti Yang turun Dari sorga Barang siapa Makan Daripadanya Ia tidak Akan Mati Nanti Kita akan Perjamuan Kudus Coba Selanjutnya Akulah Roti Hidup Jikalau Seorang Haleluya Terus Bagaimana Terus Maka Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Kamu Tidak Makan Daging Anak Manusia Dan Minum Darahnya Kamu Tidak Mungkin Hidup Ia Sudara Kalau kita Baca Selanjutnya Disitu Dikatakan Roti Yang kalian Makan Itu Mana Itu Itu Hanya Untuk Dimakan Besok Keluar Dari Jamban Akulah Roti Hidup Apa Maksud Yesus Karena Kebutuhan Manusia Itu Kebutuhan Frimer Itu Adalah Minum Dan Makan Mana Lebih penting Minum Atau Makan Mana Lebih penting Minum Kalau dibilang Dua-dua Udah Pasti Yang Lebih penting Minum Saya Mau Buktikan Orang Kalau Tidak Makan Ya 7 hari Asal Minumnya Baik Itu Tidak Terlalu Problem Ya Kalau Dia Bisa Minum Terus Tapi Ada Masalah Kalau Orang Itu Tidak Minum Sampai 7 hari Itu Lebih Berat Hidup Hidup Ini Makanya Sebenarnya Minum Itu Lebih penting Daripada Makan Sebenarnya Tetapi Dua-duanya Ya Memang Penting Makan Dan Minum Kebutuhan Primer Inilah Yang Menjadi Masalah Itu Sebabnya Yesus Mengatakan Hei Yang haus Lapar Sini Datang Yang haus Pertama Yang haus Sini Maksudnya Kalau kau Udah Bersamaku Kau Tidak Lagi Akan Pernah Merasakan Kesulitan Kesusahan Oh Pak Berarti kita Tidak 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 Susah Oh Keliru Kita tetap Melihat Kesulitan Itu Kesusahan Itu Tetapi Hati Kita Tetap Suka Cita Karena Alkitab Pun Berkata Bersuka Citalah Senantiasa Kukatakan Sekali Lagi Bersuka Citalah Haleluya Haleluya Saudara Hidup Ini Pantam Organa Saja Jadi Banyak Orang Salah Hidup Ini Hidup Ini Hanya Sebuah Permainan Permainan Catur Saja Hanya Ada Satu Kebenaran Yaitu Janji Janji Tuhan Hanya Ada Satu Kebenaran Yaitu Firman Tuhan Itu Sebabnya Tuhan Bilang Akulah Roti Hidup Tadi Dia Sudah Bicara Air Sekarang Dia Bicara Roti Ngapain Kau 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 Itu Sebabnya Kalau Anda Baca Dimatius 6 Apa Kata Alkitab Bisa Kenapa Kau 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 Hatir Haleluya Dia Katakan Salomo Aja Yang Kaya Raya Itu Ya Sampai Sekarang Surpe Membuktikan Tidak Ada Yang Bisa Mengimbangi Kekayaan Salomo Sampai Sekarang Termasuk Sultan Bolgia Tidak Bisa Mengimbangi Kekayaannya Si Salomo Sampai Sekarang Dan Alkitab Mencatat Kekayaan Salomo Ini Sampai Selama Lamanya Tidak Ada Yang Bisa Mengimbang Haleluya Saking Kayanya Dia Apa Yang Enggak Bisa Dia Buat Pada Waktu Itu Siapa Di Jaman Sekarang Yang Bisa Memelihara Seribu Wanita Seribu Wanita Dijadikan Istri Siapa Enggak Ada Walaupun Dia Punya Uang Triliunan Enggak Mungkin Mampu Seribu Bayangkan Haleluya Lipsiknya Satu Berapa Haleluya Belum Lagi Bording Apa Catokan Catok Catok Bonding Makeup Embody Haleluya Parpumnya Lupa Kok Sampai Seperti Sudah Ketauan Kenapa Kau Punya Istri Seribu Berarti Kok Kaya Pasti Semua Minta Tuntutan Parpumnya Dan Segala Macam Sepatunya Apanya Makannya Perhiasannya Bukan Enggak Banyak Uang Yang Dikeluarkan Tiap Hari Haleluya Makanya Salomo Itu Dibilang Kekayaannya Gak Ada Yang Bisa Nandingi Sampai Sekarang Itu Sangat Luar Biasa Haleluya Ibu Itu Sampai Ketawa Padahal Ibu Ini Udah Usianya Lanjut Bisa Paham Apa Yang Saya Sampaikan Mungkin Dia Pernah Lihat Juga Ada Orang Isinya Lima Haleluya Haleluya Itu Sebabnya Yesus Bilang Itu Kembang Bakung Yang Seperti Itu Salomo Gak Bisa Itu Lebih Indah Dari Pakaian Yang Salomo Pakai Maksudnya Apa Itu Kembang Bakung Biasa Saja Misalnya Ada Kembang Bakung Anda Kalau ke Israel Kembang Bakung Itu Biasa Saja Menurut Saya Lebih Indah Bunga Mawar Itu Kembang Bakung Biasa Itu Dilawar Tumbuh Gitu Tapi Kenapa Tuhan Bilang Begitu Salomo Yang Kaya Itu Tidak Memakai Pakaian Seindah Kembang Bakung Apa Maksudnya Maksud Tuhan Itu Bukan Masalah Kembang Bakung Itu Lebih Indah Maksud Tuhan Gini Salomo Yang Kaya Yang Bisa Kasih Istrinya Seribu Itu Lipstick Sepatu Dari Itali Buatan Dari Jerman Yang Bisa Kasih Istrinya Itu Makeup Yang Mahal Mahal Tetapi Dia Nggak Bisa Buat Kembang Bakung Kalau Salomo Yang Bisa Kasih Mewah Istrinya Yang Seribu Ini Nggak Bisa Buat Kembang Bakung Sedangkan Aku Mampu Buat Kembang Bakung Apakah Aku Tidak Mampu Memelihara Engkau Itu Maksud Tuhan Itu Maksud Tuhan Haleluyah Makanya Tuhan Bila Aku Roti Haleluyah Haleluyah Coba kita Baca Selanjutnya Haleluyah Yohanes 4 Ayat yang Kesepuluh Ini Untuk Memberikan Penambahan Ayat Yang Bisa Mensinkron Baca Kenapa Seperti Ini Biasanya Jelas Haleluyah Baca 3 2 1 Jauh Yesus Padanya Jika Alam Kau Tahu Tentang Kau Tentang Dia Yang Mata Tentang Berilah Aku Hidup Saya Yang Minta Kepada Dan Dia Minta Kepada Air Hidup Haleluyah Haleluyah Tau Kau Sudara Ceritanya Ini Itu Jam 12 Siang Lagi Panas Panas Ada Perempuan Samaria Sedang Nimba Air Kenapa Harus Jam 12 Siang Karena Kalau Pagi Pagi Banyak Wanita Wanita Lain Yang Juga Disitu Dia Diomongi Pasti Kenapa Dia Diomongi Nanti Denger Teritanya Haleluyah Pas Nimba Gitu Ketemu Yesus Sementara Murid-muridnya Ninggalkan Tuhan Cari Makanan Ketemu Yesus Dia Bilang Capek Kalilah Kau Mau Berusaha Nimba Air Ini Cukup Minta Kepadaku Kau Apakah Kau Lebih Besar Dari Bapak Kami Yaakub Dan Sumur Ini Juga Terlalu Dalam Mana Timbamu Mana Talimu Ketawa Dia Iya Dia Cerita Cerita Akhirnya Dia bilang Mana Suamimu Haleluyah Pintar Ya Hebat Yesus Cerdas Dia Mengalihkan Pembicaraan Tapi Ingin Mempongkar Sesuatu Untuk Mengakui Keberadaan Diri Dia Itulah Hebat Cara Taktik Tuhan Aku Sering Baca Itu Dia Berdialog Dengan Orang Parsis Dia Enggak Fokus Ke Persoalan Mana Fokus Ke Persoalan Tadi Bicara Air Kok Dia bilang Kau Dapat Air Dari Ku Itu Air Hidup Kalau Air Ini Kau Haus Lagi Kalau Air Daripadaku Kau Pasti Punya Iman Itu Maksudnya Haleluyah Kau Hidup Tapi Ngeyel Ini Perempuan Siapa Kau Ini Apa Lebih Besar Dari Bapak Kau Yakub Memang Ciri Ciri Perempuan Suka Begitu Ngeyel Haleluyah Saudara Tahu Apa Yes Bilang Mana Suamimu Aku Belum Punya Suami Ini Masuk Betul Kau Belum Punya Suami Tapi Ada Lima Laki Laki Kan Kau Simpan Kau Tahu Jadi Dalam Pemahaman Orang Samaria Karena Orang Samaria Ini Sebagian Adalah Sudah Campur Baur Nikah Dengan Orang Israel Jadi Dia Tahu Cerita Ini Kalau Mesias Itu Datang Dia Tahu Apa Yang Ada Di Alam Hati Manusia Sehingga Dia bilang Engkau Mesias Itu Benar Akulah Dia Langsung Dia Lari Dia Pergi Ke Kampung Aku Sudah Ketemu Mesias Ayo Sekampung Itu Bertobat Berikan Sorak Sorak Haleluya Yesus Mau Jelaskan Begini Kau Hidupmu Terlalu Pusing Hidupmu Terlalu Banyak Pikiran Yang Tidak Penting Sementara Ada Di Depan Yang Terlalu Penting Aku Yang Mampu Memberikan Kau Segala Galanya Tapi Engkau Tidak Mau Memahaminya Sehingga Yesus Harus Mengalihkan Pembicaraan Supaya Orang Ini Bisa Mengakui Dia Sebagai Mesias Haleluya Haleluya Jadi Persoalan Yang Terbesar Secara Global Di Dalam Gereja Gereja Yang Saya Temuin Adalah Terjadinya Kekeringan Mereka Tidak Bisa Lagi Menikmati Tuhan Mereka Hanya Sekedar Datang Pulang Mereka Tidak Bisa Nikmati Tuhan Saya Percaya Waktu Tadi Kita Memuji Dan Menyembah Tuhan Saudara Dan Saya Bisa Menikmati Tuhan Kalaupun Ada Yang Tidak Menikmati Tuhan Engkau Datang Kepada Tuhan Rendahkan Hatimu Di hadapan Dia Sujud Menyembah Dia Meminta Supaya Terjadi Pembaharuan Pemulihan Sehingga Kau Kembali Kepada Kasih Yang Mula Mula Karena Kasih Yang Mula Mula Itulah Yang Akan Membuat Kita Bahagia Hal Kebahagiaan Itu Bukan Datang Dari Luar Kita Kebahagiaan Itu Adalah Allah Yang Memberikan Di Dalam Ruh Kita Di Dalam Hati Kita Dalam Pikiran Kita Sehingga Walaupun Kita Bekerja Yang Orang Pikir Pekerjaan Itu Berat Tapi Kita Merasa Biasa Biasa Saja Karena Kita Merasakan Bahagia Karena Kita Mencintai Tuhan Kita Mencintai Pekerjaan Itu Sehingga Kita Merasa Bahagia Karena Itu Jangan Sampai Kau Kehilangan Bahagia Karena Kebahagiaan Bukan Ditentukan Oleh Suami Istri Bukan Ditentukan Oleh Anak Anak Kebahagiaan Adalah Keputusan Saudara Berikan Sorak Sorak Mari kita Perjamuan Kurus Memberikan Kekuatan Kemampuan Kesehatan Buat Kami Hal Lui Ini Tubuh Ini Darah Hal 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 Sudara Jangan Main-main Dengan Kekeringan Cepat Ambil Keputusan Terus Mendesak Dihadirat Tuhan Saya Sudah Seminggu Ini Terus Menerus Doa Kuasa Karena Saya Tidak Mau Kekeringan Itu Menimpa Hati Saya Saya Mau Menikmati Tuhan Sepanjang Masa Terus Yang Sampai Tuhan Tuhan Sampai Sampai Hati Hal 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 Sampai Hati Hati Amatlah mulia Nusaku dihampuskan Oleh darah Jezus Salihnya Salihnya Orang-orang Nusaku dihampuskan Nusaku dihampuskan Nusaku dihampuskan Nusaku dihampuskan Nusaku dihampuskan Perjamuan Tudus Haleluya 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 Inilah tubuh Kristus dan darah Kristus 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 Pandang dengan iman Inilah tubuh Kristus dan darah Kristus Kandang dengan iman, inilah tubuh Kristus dan darah Kristus. Inilah tubuh Kristus dan darah Kristus. Inilah tubuh Kristus dan darah Kristus. Semua sudah dapat ya. Sudah dapat. Salibnya, salibnya. Lebih sungguh lagi. Salibnya, Alamak mulia. 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 Bapak, Ibu, saudara, saudari. Semua saudara harus memahami. Bahwa perjamuan kudus ini bukanlah tradisi gereja Tapi ini adalah perintah Tuhan ketika Tuhan ada di suatu tempat di loteng Pas perayaan pasca Dia berkata pasca yang sebenarnya itu adalah tubuhnya dan darahnya Dia menceritakan penyalipan Orang Yahudi memang punya pasca Tetapi waktu itu Yesus menjelaskan pasca yang sebenarnya inilah dia nanti Dan itulah yang dilakukan oleh rasul-rasul Semua rasul-rasul terhusus rasul Paulus Itu melakukannya Untuk memperingati pengorbanan Kristus Anda pandang kepada Tuhan Yesus Anda lihat kepada dia Merenung Luka-luka memenuhi punggungnya Lambungnya ditombak dengan tombak besi Tertumpah darah dari lambungnya Inilah yang namanya perjamuan kudus Untuk mengingat pengorbanan Tuhan Mengingat pengorbanan Tuhan atas kita Sedangkan tubuhnya dia kasih Masa keperluan kita Makan minum dan yang lainnya Masa dia gak kasih Gak masuk akal Gak masuk logika Saya Kalau bisa kasih tubuh saya buat sodara Artinya yang lain pun pasti bisa saya kasih Taukah sodara ketika kita memperingati perjamuan kudus ini Kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus Taukah maksudnya Taukah artinya Artinya adalah Kenapa kita khawatir Orang tubuhnya aja dia kasih buat kita kok Darahnya dia tumpahkan untuk kita Apalagi keperluan kita itu mahal yang kecil Makanya di Roma 8 dikatakan Sedangkan anak yang dikasihnya tidak dia sayangkan Untuk mati diatas Golgota Apalagi yang lain Dia akan berikan buat sodara Angkat Dengan tangan kananmu Inilah tubuh Kristus Haleluya Yang punya sakit penyakit Kau harus percaya Bahwa dengan perjamuan kudus kau sembuh Yang dalam persoalan Dalam masalah Dalam pergumulan Kau harus yakin Dalam perjamuan kudus ini Ada kekuatan yang baru Yang memperi Angkat dua belah tanganmu Arahkan kepada Kristus Dengan iman Percaya Percaya Ikuti doa saya Tuhan Yesus Kami sudah Menyatu dengan tubuh Menyatu dengan darat Ampunilah Ampunilah Kami menang Kami menang Kami percaya Ada kuasa Di dalam percaya Di dalam percaya Di dalam perjamuan kudus Ada kuasa Ada pujian Kami akan menang Kami akan menang Kami akan menang Tuhan Terima kasih telah menang